Akibat tak kuat menahan curah hujan yang terjadi kemarin malam, atap Galpalum Puskesmas Mejobokudus Amrol. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa. Sebuah fasilitas pelayanan publik atap dengan bahan Galpalum di Puskesmas Mejobokudus Amrol bersamaan dengan hujan deras yang terjadi pada Minggu Malam 8 Desember 2019. Kejadian tersebut cukup mengagetkan pengunjung dan juga pasien yang berada di Puskesmas. Dari keterangan salah satu saksi mengaku, sebelum kejadian, Edi Karnoto warga desa Payaman Mejobokudus sempat berada di bawah atap tersebut bersama anaknya untuk menaruh motor dan menanti hujan. Namun setelah hujan reda, dia keluar dari ruang parkir tersebut dan tak berselang lama, atap Amrol. Diduga Amrolnya atap tersebut karena talang atap tak kuat menahan derasnya air hujan. Selain itu diperkirakan faktor usia Galpalum yang diperkirakan pembuatannya sekitar 5 tahun. Jujuan deras, anginnya kencang Pak. Anak saya pas dibawahnya situ, meh, kena pas kejadian tadi. Tapi nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, selamat Pak. Kaget ya. Itu di dalam trauma kayak nggak mau keluar Pak. Oh gitu. Terus sekarang kondisi motor gimana Pak? Nggak apa-apa Pak, aman. Tadi korban dalam kejadian tersebut, namun ada beberapa motor yang tak dapat keluar karena tertutup atap yang robo. Dari manajemen bus kesemas, tak menghendaki untuk dibongkar oleh relawan BPPD. Lantaran memiliki asumsi bahwa bangunan tersebut bukanlah bersifat permanen dan rencananya akan memanggil tenaga untuk pembetulan atap tersebut. Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan.